Intro Pro Series Match pertama kita Game ketiga BNC Pro Team vs Evo's Icon Dan kita mulai masuk ya dimana King Kong Dan juga Susu Jin mirroring satu sama lain Ke area paraple buff dan juga orange buff Mereka akan segera bertemu harusnya di area gold train sana Fokus utama dari kedua belah tim Untuk di game ketiga yang ketiga ini Sama yaitu ke area gold laner Untuk membantu kedua belah gold laner mereka Tapi lihat gangguan dari fun Membuat seorang King Kong Harus mengeluarkan dari businya Sementara Lito Warner yang pertama ini akan cukup susah Sepertinya yang didapatkan oleh teman-teman dari C&C Pro Team Oke Veldora dengan Almin Sitar ya disana Oke bahkan dengan Tena City juga Sama-sama sustain tapi Bentings Dipangsakan untuk mengeluarkan satu buah clicker defensive Goyo terkena dengan Arcane Shade dan Shadow Strike Goyo masih bisa bertahan dan bahkan tarikan maut Dari seorang Bentings Ivan masih bisa bertahan karena Ivan disana Menggunakan adanya Pulitzer Together Sehingga tidak akan cukup mudah untuk bisa ditumbangkan Karena gak ada follow upnya juga tadi Wow itu lihat gimana Goyo masih sudah selamat dari Ghostbuster yang dikeluarkan Karena ada telasofobia di waktu yang tempat Itu bener-bener manis banget membuat Goyo Dan ya kita lihat gimana dari tadi pressure dari EVOS icon Dan teman-teman semuanya jangan lupa juga untuk nonton langsung Snapdragon Mobile Challenge Finals MLBB Di tanggal 21-23 Juli di Star Wars Nen Jakarta Jadi buat kalian semuanya bisa langsung dapatkan tiketnya sekarang Di isl.gg.spsmlbb tiket Mulai 20.000 rupiah aja teman-teman Jadi langsung beli sekarang biar kalian gak ketinggalan ya Event terbesar di tahun ini Luar biasa ya Jadi siapa yang mau ketemu sama player idol kalian Ya dari semua region loh Bener nonton langsung dong Pastinya apalagi kan ini di Jakarta gitu kan Ya buat kalian yang domisil jambat-dabrik dekat lah ya Tapi sepertinya di area Tartal Sudah mulai terjadi adanya sedikit peperangan Dimana Veldora bakal coba untuk dipanis Tapi Kingstall udah mulai terbuka juga Gak ada follow up damaging cukup Sehingga Sotujin mencoba untuk maju Krat sudah siap dengan radia final slash imitasi Tapi sudah mulai terbuka juga Tapi Kingkong dengan retribution yang ready Membuat Tartalnya berhasil diamankan Tapi Yvan mengeluarkan cult altar Yang ditrigger juga Tapi Hesu masih ingin maju Damage-nya masih belum cukup Pastinya dengan retena siteng dibawakan Sehingga Hesu hanya coba untuk memancing keributan aja Dan dipaksa untuk mundur terlebih dahulu Wow ini skenario nya Tadi seperti awal bilang ya Ketika kalau aktarnya dibuka itu cukup lama loh Kudaunya sekitar 50 detik lagi Iya 50 detik lagi Di apa namanya Di game yang ketiga ini Dan itu gak akan siap nanti ya Untuk team fight Kalau misalnya bakal ada team fight di area gold lane sana Dan kita lihat Veldora Dengan membawa min sitar Ini membuat dirinya Harusnya bisa mendapatkan keuntungan lebih sih Untuk one V1 melawan Arlott ya Karena min sitar dari segi clearing minion nya Harusnya hadiskan lebih cepat Sebelum Arlott 34 Tapi sekarang Sudah mulai bergerak juga di area mid lane Susu Jin mulai membantu melakukan clearing minion Dan agar seorang krite bisa langsung fokus untuk membantu area gold lane Karena disana selalu ada penting yang bersembunyi dalam semangat Ternyata Hesu pakai sprint ya Dia mau menyelamatkan dirinya dari King's Call Karena biasanya Kalau Arlott itu Banyak banget Aku lihat pakai flicker gitu kan Buat ngasih serangan kejut Tapi mungkin adanya sprint ini Kita tahu juga dia head to head nya bersama dengan adanya Veldora Dengan min sitarnya Jadi dia akan menjadi security dalam diri Tapi itu dia Satu iron hook yang langsung jadi follow up dengan beladihan Susu Jin berhasil untuk ditumbangkan Veldora mengeluarkan Dan bahkan itu dia tertarik 2-0 sekaligus Sen yang menjadi target operasi selanjutnya 2 player Dari TNC protein tersebut dihilangkan Setelah Susu Jin Menjadi satu nyawa yang hilang dari Evos Icon Wow itu nice move banget sih Dari pertemuan Evos Icon ya Ditarik spear of glory ke dalam King's Call Dan langsung love wave yang dikeluarkan Buat player-player TNC protein gak bisa keluar lagi Dari area King's Call nya Dan itu membuat Kenapa pemilihan sprint oleh Hesu Karena kalau misalnya dalam King's Call kan gak bisa pakai flicker kan Jadi mau gak mau Pakai sprint aja buat bisa keluar Dengan gitu cepat Dan ya semoga gak kena efek stun Dari pasifnya Min Citar Tapi lihat Ada kontes di area Little Wanderer nya Masih disenangkan Sepertinya oleh semuanya dari Vos Icon Dan di area bagi Ini 2 level loh Gap nya ya Ya Hesu level 3 Kalau dorangnya lebih aktif untuk teamfight ya Karena gak jalanin lainnya Tapi untuk saat ini Turtle yang kedua Saya takutnya mau dilakukan juga Tapi retribution Again and again dari King Kong Yang berhasil untuk mendapatkan Turtle yang kedua Karena Susu Jin belum selesai Dengan retribution yang masih koda Iya masih dalam keadaan cooldown ya Tapi harusnya objektif ini Bener-bener dipegang sempat banget Nama TNC Pro Team 2 Tartel Mereka amankan Yang begitu cepatnya Gap level yang kita lihat Antara kedua belah XB laner Ini menandakan bahwa Emang Hesu Fokus untuk Ngamanin lane nya terus Sementara Dalam 2 dari tadi Fokusnya untuk Mencari perang Karena emang inisiasi dari Minsitar lah Yang bisa membuka perang Dan memenangkan perangnya Untuk Evo's Icon Karena dengan kekurung Itu bakal susah banget Dan teman-teman semuanya Jangan lupa untuk follow Semua Sosial media dari ESL Indonesia Ada di Twitter Instagram Facebook Dan juga TikTok nya Yap Untuk bisa mendapatkan Informasi turnamen Giveaway Dan lain-lain Pokoknya Lengkap banget Jadi jangan sampai ketinggalan Tapi kita akan kembali Kepada game nya Dimana Sebenarnya dari segi gold Gak terpaut jauh Walaupun memang TNC Protein Terlihat sedikit aja Lebih umbel Di atas dari Evo's Icon Tarikan Maut Beladihan Yang masih ditahan juga Dengan adanya Ironhook Yang masih belum Terkonek ya Tapi King Kong Wow Dan itu dia Watchar Dibalas Watchar Dan bahkan Seru Stepit kena 3 orang sekaligus Dan itu dia follow-up yang begitu baik Dengan dari King Kong Tapi tidak ada yang terpikaf Karena wrong wave defensive Dari Goyo Yang menyelamatkan dirinya Dari satu sergapan Evo's Icon Wow Dan yang menarik adalah Aku baru notice Dimana Ini kombo Tapi meskipun itu Di bagian bawah sana Perluan yang konek Diselamatkan dengan Rekul Altar Doma Terkena efek final slash Dikeluarkan dari area Yang cukup aman Meskipun untuk kali ini Krite Coba memberikan Follow-up damage-nya Dengan Shadow Strike Tapi sayangnya Ivan Dipecahkan Di kelas ball of thing Sepertinya weakness point-nya Pecah dan langsung Bisa diselamatkan Poin kill tambahan Meskipun Krite Double kill Disecure oleh Hesu Di bagian bottom lane Wow Wevo's Icon Benar-benar Kesulitan Mempertahankan Outer turret Di bagian bottom lane Tapi setidaknya Ada mirroring Dan ini yang menjadi Power juga Untuk Ivo's Icon Yaitu Sutsujin yang langsung Sigap juga Untuk dapetin Satu outer turret Di arah top lane Dan menuju ke arah Turtle yang ketiga Sesaat lagi belum muncul Dua turtle pertama tadi Dengan adanya retribution Yang siap ya Dari King Kong Apakah menjadi Perfect turtle Atau karena Sekarang Sutsujin juga gak akan Ngasih perfect turtle Karena udah mulai Disetup satu sama lain Ya Console play Bentings Dari belakang sana Sutsujin mulai terlihat Masih menahan Tapi ternyata retribution Masih dibenangkan oleh King Kong Sementara inisiasi King Skull yang tadi Kita lihat Masih bisa dihindari Oleh seorang King Kong Bahkan dia masih cepat Untuk mundur Mengamankan positioningnya Ivo's Icon sekarang Berada dalam tekanan Karena empat player TNC pro team bersiap Untuk menyambut Siapapun player Dari bagian depan sana It's Tunnel slash Yang gak konek Karena siapapun Mundelsnya konek Spirit of Glory Belum dapat karena siapapun Terhalang oleh barrier Harus mulai berhati-hati Karena 1-1 Balik lagi ketika Witness pointnya pecah Ini bakal cukup kerepotan banget Play-play dari Ivo's Icon Dan dari segi item juga ya Wow Dua brute force Sudah diamankan Dari TNC pro team Dengan ada di tangan Dari Grok Dan juga Franco Di sana Ada sebuah genius one Yang sudah selesai Di tangan dari Goyo Demon heart of sword Dengan ada juga Corrosion Sudah selesai di tangan Dari Ascent Malah damagenya Sudah mulai terasa juga Sedangkan Doma Baru selesai Dengan dari Corrosion side aja Karena ada satu Item defensive juga Sama-sama ada steel light plate Satu sama lain Untuk bisa Mendefense dirinya Dari sergapan Physical attack Wow Lihat tadi flicker Yang dikluar Kali bentis Masih bisa diantisipasi oleh Creed Dan membuat dirinya Masih cukup aman Dan membuat Kebuangnya Dua menit flicker Tapi Aaron Huuu Deg-degan ya Tipis banget Karena tubuh dari Veldora Ini combo dari Voshaikon Ketika Ghostbuster Dan juga Situ tempitnya Konek ke Arflavor Dari TNC Pro Team Itu pasti ada Spear of Glory Yang konek Dan itu langsung Menangkap semua Player dari TNC Tapi Aaron Huk Karena satu orang Player disana Susu Jami Target Rovewave Dikeluarkan Masih cukup aman Tapi Lihat Five-enya down Dan makanya kali ini Pertempuran masih terus-terlanjut King Kong terlalu Thank you Berada di bagian tempat sana Hesu Coba memberikan follow up damage King Skoll Yang membuat Fair-fair Dari TNC Pro Team Cukup Zula Untuk bisa memberikan Pokingan damage Tapi crossbow Petainya pecah Ke satu orang Player Meskipun konyoknya down Tapi Lihat Berhasil mendapatkan Satu player lagi Tambahan Dimana Susu Jin Yang kali ini Tumbang Oke Dan itu adalah Sebuah Kombo yang tadi Udah dibilang juga ya Mau Memadukan Adanya Shadow Stampede Tadi ketarik 3 Di follow up Sama King Skoll Tapi kalau berjalan Itu bakal bagus banget Tapi kalau keculik satu-satu Itu bakal sulit Karena tadi Fokusnya Suatu Jin yang ketarik Dari Goyo-nya Dia menahan Pergerakan dari Ivan Sehingga dia gak bisa Backup dengan adanya Cold Altar Dengan satu kali Kombo Rovewave Dan juga Petrify Itu udah berhasil Untuk menumbangin Ivan yang kita tahu juga Belum punya item Defensif yang cukup Untuk bisa menahan Magical damage Dari Goyo Dan walaupun Memang Goyo-nya tumbang Tapi Threat-nya adalah Jungler Yaitu Setu Jin yang dipanish Dan sekarang Lord yang pertama Udah mulai ditarik Terlebih dahulu Ke area sisi dari TNC Pro Team Ya ini bakal cukup susah sih Untuk bisa melakukan kontes ya Meskipun Lagi-lagi Kombo yang bisa dilakukan oleh Infosicen Mematikan Tapi apakah Ada chance kembali Uts King Skollnya gak kena Tertarik sepira Of Lord Karena belakang sana Hesu Masih dalam ancaman Watchers Kombo Masih ada Immortal Ternyata dari Hesu Dan bahkan Vengeance yang aktif Membuat Hesu Yang masih bisa bertahan Lord berjalan dapatkan Hesunya down Terlebih dahulu Kali ini TNC Pro Team Coba membalikkan keadaan Kalau atras yang dipecahkan Ditarik dengan Mland Hook Ke area belakang Sand yang terkena Efek stun Satu player Zan dari Evosicen Sand coba untuk mencari Player selanjutnya Dipecahkan Crossbow of tank-nya Dan weakness point pecah Dari Rasul Tsu Jin Membuat TNC Pro Team Pada saat Lord Yang pertama bergerak Dia bagian bottom Bisa mendapatkan Outer track di bagian betweennya Hesu Dia main Main Arlott Kayak main Lancelot Sangsing-sangsing Dia di dalam Pemerangan yang memang Vengeance-nya aktif Dan itu membuat Akhirnya teman-teman dari Vosicen berfokus Untuk bisa mengubahkan Hesu Dan ternyata Lord Yang gak di-reset Dan dilanjutin oleh teman-teman Dari TNC Sehingga Lord Sekarang masih diamankan Walaupun Ada satu DC mat Yang berhasil untuk Bisa nge-punish King Kong Untuk pertama kalinya Tapi lihat Satu Inner turret Dan juga base turret Di area bottom lane Ini udah mulai Dikikis sedikit demi sedikit Ya itu buying time-nya Hesu sih Benar-benar lama banget ya Itu dihip Gimana lancing Gimana lancing Dan juga benar-benar Nge-buying time Membuat Lord-nya menjadi Free banget Buat yang di pro team Bahkan mendapatkan Beberapa player juga Dari TNC Pro Team Keuntungan untuk kali ini Dipegang oleh TNC Pro Team 4000 gap gold Antara kedua belah team Masih cukup aman Harusnya untuk TNC Pro Team Mengejar kembali Asalkan mereka mendapatkan Kombo moment-nya ya Karena sekali kena kombo moment Sebenarnya itu bisa mematikan Tapi chance-nya susah banget Karena harus terkena Shadow Stampede Terkena Spear of Glory Baru bisa kombo-nya Berjalan di area King's Call-nya Jadi problem adalah Hesu ini nih Ini selalu menjadi Kiter yang handal Untuk membuat Semua source skill Dari Evo's Icon Keluar gitu Ketika udah keluar Team fight gak akan lagi Diuntungkan Untuk tim Evo's Icon Oke Dan sekarang Reset lagi ya Dari peperangannya Yang tadi begitu intense Karena ini benar-benar Banyak banget Crowd control Untuk saat ini ya Ada Petri Five The King's Call Watchar Semuanya Disini di dalam peperangan Bakal menjadi perangan Yang cukup besar Tapi kita bisa melihat juga Gimana Hesu Mencoba untuk bertahan Sendirian di depan sana Mampukah Dari teman-teman Evo's Icon Bisa menumbangkan Hesu Dengan cepat Tapi tidak Again and again Ada satu buah Iron Hook Yang berhasil terkonek Tapi itu adalah Sutsujin Satu sosok jungler Dari Evo's Icon Yang tertangkap Dan langsung terpanis Untuk kesekian kalinya Wow ini Cukup repot sih Karena tadi TNC Pro Team ya Penting Hero nyamanya Dilepas Ini Franko Bukan sebarang Franko Franko yang membalikan keadaan Terus di MPLV Dan bahkan sekarang Benar-benar menjadi sosok Yang menakutkan ya Dengan total Empat asis Dan juga satu poin Yang diamankan Tanpa terpikir sama sekali Meskipun dia sebagai roamer Tahu banget Position yang tepat Mikong Udah mulai Mengacak-ngacak Jungle dari Evo's Icon Orange Club diambil Dan untuk kali ini Mereka masih dalam posisi Yang diuntungkan banget Untuk teamfight Maupun untuk Lord selanjutnya Ada Aaron Hook Gara seorang Ivan Terkena efeknya Blow di handan Langsung bisa di pick off Ivan Meskipun cukup cepat Respound time Yang dia butuhkan Tapi tetap saja Itu menjadi kerugian Lebih lanjut Untuk Evo's Icon Dan jadi tambungan gold lagi ya Untuk TNC Pro Team Tapi kita akan melihat Ini dia Empat target yang tersisa Untuk Evo's Icon Satu inner target Di arah mid Yang bakal coba TNI pertahankan Tapi perlu dilihat Lord yang kedua Lord yang sudah muncul Sekarang sudah mulai Dikendalikan oleh TNC Pro Team Walaupun Setuji dan Veldora Sudah mencari informasi HP dari Lordnya Bakal coba untuk dikontes Tapi lihat Bentings dan Hesu Sudah siap menjadi garda terdepan Berpatroli Dan menahan pergerakan Dari Evo's Icon Untuk bisa mengontes Ke arah Lord tersebut Ya Ini sebenarnya Masih ada winning chance Yang gede banget Untuk Evo's Icon Asalkan kombonya berjalan Gimana damage terutama Yang pasti berasal dari Doma Yang tidak tahu Doma harusnya Cukup oke untuk farmingannya Karena baru satu kali Terpik off lah ya Dengan tiga asis yang dia milikin Dan apakah Kombo-wombo tersebut Akan tercipta Kita lihat Pergerakan dari Susu Jin yang sudah Mulai memantau juga Bentings Ini Bentings Bahaya banget sih Ini di smak-smak yang belum diketahuin Tapi Spear of Glory Karena Bentings Masih ada flicker Coba ditarik mundur Ke arah King Cole-nya Dan terpik off Bangsi seorang diri Tapi Lord sekarang Coba untuk di reset oleh King Kong Ditahan pergerakan Lordnya Susu Jin menarik kembali Lord Gak mau dilepaskan Mencoba untuk adu retribusi Tapi Hesu datang Dari arah top lane sana Spear of Glory-nya belum kena Karena siapapun Tapi Doma Lihatnya matchnya masuk Sakit banget ke arah tubuh Dari Hesu King Kong Satu melawan lima Di area Lord Fit Apakah coba untuk Meriset Lordnya Oh my god Goyo Masih aman Harusnya untuk Coba kabur karena belakang Meskipun lagi-lagi Hesu-nya down Yang merupakan dipecahkan Lord tinggal 6.000 HP tersisa King Kong berada di bagian depan sana Lord atarnya pecah Tapi retribusi Dan oleh Susu Jin Meskipun Cloud Tidak pecah dari Soren Sen Coba untuk menambahkan Susu Jin Terlalu tanki Sen dalam ancaman Sen-nya down Dan bahkan ini Menjadi pencana Untuk TNC Pro Team Mereka kehilangan 2 player Serta Lord Yang bergerak Dan bahkan 3 orang Double kill Dipegang oleh Christ Oh my god Team Boss Icon Wow Mereka bisa dapetin Kemenangan di dalam teamfight Dan akhirnya Lord Yang tadi benar-benar ditahan Sama King Kong Bisa dikendalikan kembali Dan di take over Bahkan diamankan Di tangan dari Boss Icon Ini cukup berbahaya Untuk TNC Pro Team Karena kita bisa lihat Masih ada beberapa detik lagi Menuju teman-teman Dari TNC Untuk respawn Tapi lihat Lord Yang sudah ter-enhance Di arah top lane Sekarang sudah Langsung maju Sedikit demi sedikit Tapi base tarah pyramid Masih bisa dipertahankan Walaupun gak terlalu banyak lagi Dari hit poinnya Lord sudah ngecharge Base tarah Top lane yang sekarang Sekarang bakal jadi Target Di tangan dari Evos Icon Tapi Lordnya Gak bakal di follow up Berlebih lagi Mereka cukup disiplin Mereka mundur Dan mereka riset lagi Melihat Teman-teman yang TNC Pro Team Sudah siap siaga Untuk melakukan defensif Ya bakal susah juga sih Kalau mau dipaksakan Yang menurut pun Sekarang super webbing ini Banyak banget Di bagian bawah Ada dua katapun disana Oke dipaksakan Dari final set dan dikeluarkan Blodian Karena seorang Ivan Masih immortal Dipecahkan disana Immortalnya Masih bisa selamat Keternyata tidak Dua player Masih-masih tim Berhasil dipinggal Satu sama lain Tapi untuk kali ini Evos Icon harus mulai Puas saja Dengan dua base turret Yang mereka berhasil hancurkan Satu base turret Di bawah Ini bener-bener dijaga Banget sama semua Player TNC Pro Team Masih yang masuk tadi Ini malah membuat Dirinya yang terpik Oh seorang diri Ini cried yang sakit banget sih Tadi double kill juga Momentum dari cried Yang menyumbangkan Damage yang cukup besar Karena kalau kita bisa lihat Disana ada clock of destiny Lightning tranceon Ditambah dengan adanya Divine Gave dan juga Holy Crystal Maka dari itu Baru saja send Menyelesaikan satu buah Athena shield Karena ini damage Dari cried Udah sakit banget Dan menjadi satu Respect item juga ya Sebagai defensif Agar tidak mudah Untuk bisa di pick off Dan bahkan Kita bisa melihat Disana Yang memang gak bikin Ke arah item defensif Ke magic Adalah Goyo Karena Goyo yang Nantinya akan Memberikan damage Yang cukup besar Untuk bisa ngeburst Down langsung Ke arah Teman-teman Ivo's icon Iya Dan kita lihat ya Dari tadi Emang Goyo nih posisinya Harus diwaspadain banget Sama teman-teman Ivo's icon Karena kalau sampai Ivan yang ngepick off Dia langsung bisa Kementer Tapi dengan adanya Shield Harusnya masih cukup aman Karena kita tahu tadi Beberapa item yang dibuat Sama Ivan Ini masih item-item Defensive semuanya Belum ada item-item Yang menuju Para item magical damage Karena mereka memang Karena dia adalah Roamer Dia gak butuh item-item Magical damage Mungkin hanya fleeting time aja Item yang membuat Gold altarnya Lebih cepat lagi Untuk dipakai Dan oke Ada magic sentry Dipop up di bagian top lane sana Sambil menunggu juga Pergelangan dari Ivo's icon Yang sejauh ini Belum kelihatan di area ini Oke Dan kita bisa melihat ya Di mana Jungler Dari TNC protein Sekarang agak sedikit berbeda Yang biasanya memang Menggunakan assassin Sekarang Menggunakan tank jungler Dengan grognya Agak sedikit berbeda ya Gak terlalu agresif Karena memang Ya mobilitasnya juga terbatas Tapi Mau coba untuk Mengembalikan Atau meng-counter initiate Apa yang dilakukan oleh Ivo's icon Si Halbert Sudah diamankan Tapi itu dia Console play Yang sudah mulai dibuka Juga tadi nampaknya Satu ball flicker Dan juga King's call Yang dibuka Masih belum mendapatkan Target yang optimal Wow ini bisa dibalikin sih Sama-sama dari TNC protein Dan liat kan Console play Langsung mundur semua play Ivo's icon Tapi untungnya mereka Sempat Meminage minion di area Jauh sana Laning di top lane Ini Kedorong banget Karena Biasanya TNC protein Dan membuat keuntungan Untuk Ivo's icon Seenggaknya Mereka ada waktu Untuk nunggu Cooldown dari Ultimate nya Veldora kembali Dan Lord Coba sedikit Kembali King Kong Ke area bagian bawah sana Suci di bagian depan Tapi jadi Pembang adalah Console udah gak ada Dari TNC protein Tapi Ivo's icon Mereka masih ada cat Ketika Veldora udah active King's call Mereka bakal coba lagi Untuk team fight Dan ini Sebenarnya Yang masih bergantung Kepada Satu inisiasi Yang dilakukan oleh Banting Karena dari tadi Dalam beberapa menit Ke belakang ya Ini Iron Hook nya Masih belum connect Ke siapa-siapa loh Karena masih Masih bisa bertahan juga Dan lagi-lagi Masih belum Mendapatkan targetnya Jadi gak ada Pick off yang tercipta Dan bahkan Trapping yang tadi Dilakukan oleh Goya Juga sedikit terbatas Karena sekarang Segi map nya Sudah mulai dikuasai Oleh teman-teman Dari Ivo's icon Dan sekarang crime Bahkan sudah siap Dengan adanya Winter Crunchyion Untuk bisa menyelamatkan dirinya Dan sekarang Hesu Yang harusnya Membantu Di dalam segi team fight Berfokus terlebih dahulu Karena dua lane Di arah mid Dan juga top Ini menjadi PR besar Untuk di clear Terlebih dahulu Wow ini bakal Jadi tarik peluru yang lama Sehingga ini Nunggu momen Dari Veldora Atau dari Banting Yang narik duluan Kalau menurut aku gitu Tapi untuk kali ini Sudah sendiri Masih persedia Dari bagi depan sana Whatsapp nya diambil Dikopi oleh seorang kritik Menurut karya belakang Veldora mulai berhati-hati Tapi lihat Veldora Girl of Glory Belum konek ke siapapun Masih menahan King Skull nya Goyo masuk dari atas sana Harus mulai berhati-hati King Skull nya konek Tapi Koyo Berhasil didapatkan oleh seorang grind Lord dipegang oleh Sutsujin Dan bahkan dua player hilang Dari TNC Pro Team Ivo Saikan mendapatkan Guntungannya Di Lord yang kedua Dan bahkan Sutsujin Looking for more Bergerak ke arah bagian depan sana Mencoba mendapatkan Hesu Tapi kau still play balik Dari seorang Banting Masih bisa menghindar Tapi Sutsujin harus mulai berhati-hati Waking point nya berhasil dipecahkan Ada crossbow of tank Yang bisa dikeluarkan oleh seorang send Meskipun Banting Get down Dua player tersisa Ivo Saikan Oh my god Hampir bisa mendapatkan PSN Tapi mereka fokus dulu Karena ada dua player tersisa Ivo Saikan